Kayaknya ini yang Philips sih masih ada S yang bisa digigit kayak kecil banget terus dikrak gitu Bener gak? Bener ya? Oh oke jadi Oke Sip Bukan David disini Jangan digegetin Gegetin Bang Daripada gue salah ngomong mending lu yang ngomong Lu yang opening deh bang Halo guys David disini Dan ini adalah video soal barang aneh episode ketiga Nah Itu Kalau ngomong giget tuh Gadget bukan giget Gue gak bisa kalau ngomong gadget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tuljalikan Pada video kali ini saya akan menggambarkan Menggambarkan Sosok David Brandy Tic Reviewer Terbesar di Indonesia Namun sebelum lanjut Apabila teman-teman suka dengan video menggabar seperti ini Maka jangan suka untuk memberikan jempol like Karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel kecil ini Dan Saya juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu Apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu Dan segera mengingatkan kepada teman-teman apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini Dan apabila teman-teman baru datang di channel ini baru mengunjungi channel ini video ini Maka Kalau teman-teman ingin berlangganan channel konten video penggabar ini dan di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Karena channel ini upload setiap hari Dan buat yang sudah subscribe Janganlah di unsubscribe Kasian Oke lanjut Oke terus connect Ada gema-gema Apa ini sih bang? Oh ini kayak Oh Argo Reddy tuh Gigetin adalah sebuah channel youtube yang secara rutin mengunggah video yang berkaitan dengan teknologi Sosok yang secara aktif membuat video ulasan hands on dan unboxing ini Bukan lain adalah David Brandy Dibantu oleh rekannya Mohamad Ekbal Ake Ekbal Dibanding dengan channel youtube yang bersaing dengannya Channel Gigetin Gadget Gadgetin paling sering mengunggah video dalam kurun waktu satu minggu Karena kualitas video yang dibuat sangat baik dan jadwal unggah yang sering bukan rahasia lagi bagi Bahwa channel Gadgetin merupakan channel tech terbesar di Indonesia Dengan total 2,4 juta subscriber Dan rata-rata 1,05 juta View 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 Perhari Social Blade Di salah satu Q&A 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 Saat itu David belum punya perangkat-perangkat esensial seperti kamera, tripod, dan mic Ia meminjam semua ke teman-temannya Meminjam ke teman-temannya Untung temannya baik loh bang Video pertama bahkan hingga tahun keempat masih dibuat di kos-kosan Terus berkembang Dari video awal hingga tahun ke-2 David merekam video-videonya di kos-kosan kecil yang disulap menjadi studio mini Jika kamu membandingkan video pertamanya dengan video yang dibuat sekarang Tentu saja punya kualitas yang berbeda Lama-kelamaan ia menabung untuk dapat menggunakan kamera sendiri Dan kualitasnya dari waktu ke waktu pun meningkat Tampilan studio mini berubah Hasil video yang lebih baik, kualitas suara yang lebih jernih Dan juga produk-produk yang diulas semakin beragam Setelah dia tinggal di kos-kosan Ia memilih untuk tinggal di apartemen Jika kalian melihat dari video yang diunggah Saya menduga bahwa David kurang lebih pindah pada tanggal 7 April 2018 Karena pertama kali menggunakan stup di sebuah ruangan yang lebih besar Dan banyak percobaan pengambilan gambar di tempat yang sama di video berikutnya Dengan studio yang baru, yang lebih lega tentunya Dapat meningkatkan nilai produksi untuk channel Gagetin Gadget Iya, 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 gadgetin Di tahun yang sama David juga merekrut Muhammad Iqbal Untuk membantu proses produksinya Suka bergurau David punya teman spesial untuk saya Daripada review Reviewer lain Karena ia gak selalu serius di video-video yang buat Dia gak serius di video yang dia buat Gak serius Tapi ya nonton banyak Di video-video awal David lebih terasa datar saat mengulas video Kamu bisa melihat dan mendengarkannya Ekspresi datar Ia dapat membuat suasana penonton menjadi sedikit lucu Dan Aukward Apa sih? Setelah selera humor dan keteratarikannya terhadap Memes Dapat terlihat dari sebagian video yang dia buat Yang menurut saya menjadi sebuah kickstart Pendapat saya Ini adalah saat ini mengunggah video berjudul Ketika kamu barusan ganti ke HP mahal Dimana ia membuat lelucon Tentang rasanya menggunakan Xiaomi Mi 6 Sampai sekarang pun masih ada video-video Dari gadgetin Udah bisa ngomong Yang diselipkan dengan lelucon Atau bahkan seluruh isi yang memang sebuah lelucon Dan cukup sekian Ulasan singkat tentang David Brandy Semoga menambah wawasan kita pada hari ini Dan terima kasih yang udah nonton video ini Sampai dengan selesai Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya